Hai sahabat di Putanam.com balik lagi nih sama Afi Arunisa di headline di Putanam.com episode 31 Agustus 2021 dan headline hari ini adalah Akankah label maling dan garung duit rakyat bagi koruptor menghapuskan perlakuan khusus? Ini dia informasinya Komisi pemerintahan korupsi berencana untuk memakai istilah penyintas korupsi bagi para koruptor sang perampok uang rakyat hal tersebut kemudian menuai reaksi keras dari masyarakat Jagat media sosial geger Asbabun nuzulnya adalah sebuah gerakan yang ingin mengubah penggunaan kata koruptor dengan maling atau garung uang rakyat Tidak ada asap jika tidak ada api Kampanye penggunaan kata label maling dan garung uang rakyat mengemuka bagi koruptor Sejadi publik akhir-akhir ini melihat perlakuan-perlakuan istimewa terhadap para perampok uang rakyat Terakhir publik disubuhkan 12 tahun hukuman Bekas Menteri Sosial Juliari Batubara yang merampok dana bansok suarga terdampak wabah COVID-19 yang membuat kening berkerut Manakala Hakim memberikan hal meringankan pada Juliari karena dia mendapat cacimaki masyarakat Adalah Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana yang pada Maret 2021 memunculkan istilah penyintas korupsi Bila merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia Penyintas berarti orang yang mampu bertahan hidup Tidak berhenti disitu Lembaga yang berada di bawah Komjen Firly Bahuri ini juga mewacanakan terpidana korupsi Agar bisa menjadi penyuluh korupsi Gagasan ini tak lain berasal dari Wawan Wardiana KPK akan melakukan penguatan kompetensi anti korupsi yang berkelanjutan Secara profesional tentunya Dalam proses-proses sertifikasi kompetensi bidang anti korupsi Serta mendorong alumni-nya Bukan hanya bersertifikasi Tapi alumni-alumni yang punya sertifikat ini Bisa menerapkan kompetensinya pada bidangnya masing-masing Jadi mungkin perlu dijelaskan juga Itu adalah yang pertama kegiatannya adalah sosialisasi Sosialisasi kepada mereka Para narapidana yang selektif Yang ada tinggal 2 tahun lagi akan keluar Ada beberapa bulan lagi akan keluar Yang sudah menjalani hukumannya Itu tinggal sebentar lagi lah keluar gitu Oleh sebab itu disosialisasi kepada mereka Apa itu korupsi dampak dan seterusnya Dan seterusnya diingatkan kembali Ujung-ujungnya sebetulnya adalah Kami berharap kepada mereka Untuk bisa minimal memberikan testimoni Yang akan kami jadikan Pelajaran bagi para penyelenggara negara Atau masyarakat secara umum Bahwa begini loh Kalau orang sudah melakukan korupsi Menjalani kehidupan di penjara Dan lain-lain Nah testimoni itu yang akan dijadikan Pembelajaran tentunya untuk semua orang Termasuk penyelenggara dan lain-lain Masih sudah menjadi bubur Dan isu pun kembali bergulir di masyarakat Dan menjadi buah bibir masyarakat Muncul kekhawatiran bahwa Pemberantasan korupsi hanya sekedar jargon Dan jauh dari unsur keadilan itu sendiri Terima kasih telah menonton Peneliti pusat kajian anti korupsi Dari Universitas Gajah Mada Yaitu Zainul Rohman mengatakan Bahwa perubahan diksi ini Merupakan salah satu bentuk perlawanan masyarakat Dari sisi bahasa atau sebuah istilah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang mengatakan Untuk mengubah perilaku jahat Serta menyengsarakan rakyat kecil Akibat perilaku korupsi Memang harus mempelajari berbagai ilmu Sehingga perubahan diksi dari koruptor menjadi maling Bisa jadi untuk mengingatkan orang terhadap perilaku rasuah Terima kasih telah menonton! Secara singkat, Wakil Ketua KPK Nurul Gufran membantah Bahwa pihaknya akan mengganti istilah koruptor menjadi penyintas korupsi Bahkan saat ditanya apakah ada niata menjadikan napi koruptor sebagai penyuluh anti korupsi Beliau menjawab bahwa itu merupakan informasi yang salah Yap, itu dia tadi headline di Putan 6.com hari ini Afi pamit dulu ya Stay safe and stay healthy Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax